Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama Dapur Manda dan kali ini kita mau bikin sarapan yang cepat kenapa? karena kesiangan jadi pertama-tama ini aku siapin disini adalah terong ini adalah terong kalau disimpan di dalam kulkas itu harus diseperti ini ya teman-teman kalau dia nggak basah, dia nggak mudah busuk nah jadi dikasih disu dapur nih kemudian ini adalah sisa sambal terong dari SS Super Sambal karena sambalnya itu mesti kita beli banyak tuh kayak gini dan satu lagi ini adalah telur yang mau kita dadar pertama-tama kita nyalain dulu kompornya nah kalau sudah nyala kemudian kita ceplok dulu mau bikin telur dadar tadi kuasnya bapak itu telur dadar ya kan katanya pas dimakan bareng sama sambal terong kemudian kalau ini tiga berarti ininya pas setengah karena kemarin aku bikin keasinan terus kebiasaanku ini kita kasih sedikit disini dan juga sedikit disini kalau sudah kemudian kita kocok dengan menggunakan tadaaa kenapa? karena dia lebih hancur ya teman-teman kita gunakan whisk supaya ngocoknya juga lebih enak nah karena kita sembari mengocok kita sudah nyalakan oke apinya nggak apa-apa nah kita pastikan dia sampai tercampur dan kemudian kita ratakan dulu minyaknya baru sesudahnya adalah kita dadar ini adalah dadar ala adik malik ya karena aku baru tahu kalau dadar pakai nasi itu enak pakai banget nah ini kan whisknya bisa kemana-mana jangan lupa langsung di lap kenapa? karena telur itu mengundang semut kita dadar dulu ya nah kemudian kalau sudah mulai kita ratakan kita gunakan spatula disini kita pastikan dia dapat panas yang cukup merata seperti ini aja putar putar nah sembari menunggu kita bisa mulai potong-potong untuk terongnya terongnya udah kita cuci kemudian kita mau potong-potong dia kita mau potong-potong dia cara potongnya ini aku kisir dulu kira potongnya sederhana banget yang penting terongnya kepotong ini aku bagi dua kemudian aku bagi empat nah seperti ini aja sesimpel ini namanya juga bikin sarapan simple jangan lupa telurnya jangan kita tinggal nah kalau sudah kemudian bagaimana caranya membalik caranya membalik adalah dengan menggunakan ini ya teman-teman nah jadi oke ini kita oke jangan sampai dia bergeser seperti ini nah kita taruh disini seperti ini oke jangan sampai kiku nah seperti ini kemudian kita beli seperti inilah cara membalik telur dadar gak butuh keahlian khusus semuanya bisa yang penting harus terbiasa nah ini potongnya tuh kalau terong tuh habis keluar dia langsung kayak apel dia langsung cepat banget berubahnya nah semakin dia kecil-kecil semakin dia apa nanti kempes-kempes enak gitu nah sesudahnya kita tinggal tunggu ini mateng lalu kita eksekusi ini dia jadi gendut gini ya wuhh baunya enak banget udah alhamdulillah udah karena ini sudah mateng sekarang aku ambil piring oke aku ambil piring saji dan lalu aku lalu aku ambil minyak untuk menggoreng terong aku kecilkan apinya aku masukkan minyaknya kita repihkan kita repih-repihkan yuhu hmm tara telur dadar dapur mandak kemudian kita eksekusi si terong kita goreng dulu terongnya oke kita pastikan dia sudah panas dulu kita goreng so putih ini kemudian 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 kita balik ini mah gak nggak usah matang-matang ya teman-teman nggak usah sampai apa namanya asal dia udah kempes gitu aja perpaduan sarapan pagi yang lezat banget nih terong dan juga telur dadah ini so yummy Alhamdulillah karena terong itu cepet matang tuh dia udah berubah warna kan makanya terong tuh kalau dibikin apa masakan yang untuk garnish ini tinggal di cek 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 gitu tapi bagian bawahnya tetap masih ungu nah karena sudah matang kemudian kita kecilkan apinya Oke sudahnya kita baru tiriskan terong goreng nah kemudian setelah ditiriskan kita buang minyaknya nah setelah dibuang minyaknya kita pastikan bagian bawah dari ini bagian bawah dari kompor harus kering baru kita masukkan di sini adalah sambelnya nah sambelnya kita masukkan kita tumis-tumis pakai sisa sambel kemudian kita masukkan terong yang tadi baru udah teman-teman ini adalah sambel terong sambel terong baru dari terong yang lama ya kan gampang banget kan bikinnya udah aku bilang kalau ngikutin dapur manda ya ini apa kayak lifehack dapur gitu loh apa yang aku temui di dapur apa yang aku sajikan untuk keluarga untuk anda itu ya yang simpel-simpel gini gitu kan karena aku suka yang cepet kayak gitu kan jadi nggak merepotkan kan di dapur nggak harus merepotkan yang di rumah ya kan nah ini adalah sambel terong dan juga telur dadar ala dapur manda nah teman-teman karena ini sudah matang cuma tinggal nunggu apa eh kayak jadi bala duterong gini sambil nunggu aku akhiri ya terima kasih banyak udah nemenin manda masa pagi ini jangan lupa bersyukur dan apapun harus kita nikmati jadi resepnya itu cuma jalani nikmati dan syukuri nah aku matikan demikian dari manda jangan lupa like komen dan subscribe nya ditunggu sekian dari manda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dadah